PEMKAP INHIL Betempat di lapangan upacara Gajah Mada Tembilahan digelah apel gabungan aparat kepolisian bersama PEMKAP INHIL, TNI, serta stakeholder lintas sektoral, apel gabungan dan gelar pasukan yang dipimpin Bupati INHIL HM Wardan ini menandai dimulainya operasi Ramad Nia siak tahun 2017, yakni pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah secara nasional operasi Ramad Nia berjalan selama 16 hari, operasi terhitung dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 4 Juli mendatang. Bupati INHIL HM Wardan yang membacakan sambutan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menekankan tiga prioritas pelayanan yakni pengendalian harga pangan, Kamtip Mas terutama untuk tindak kriminal dan kejahatan konvensional lainnya, serta pengamanan jalur arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia, yakni terjaganya stabilitas harga pangan, kondisi Kamtip Mas yang kondusif dan keamanan, kelancaran serta kenyamanan arus mudik dan arus balik. Sementara itu Kapolres INHIL AKBP Dolifar Manurung mengatakan, dalam operasi Ramad Nia Sia ini, lebih dari 300 personil gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Tim Medis, serta Satker lainnya disiagakan di Kabupaten INHIL. Kita semua siap untuk membantu mengamankan seluruh kegiatan masyarakat, menjelang Idul Fitri sampai dengan pasca selesainya Idul Fitri, yaitu kegiatan arus budik, arus balik, malam takbiran, dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya yang dilakukan di wilayah Kabupaten INHIL. Bahkan pada hari Raya Idul Fitri ini, aparat kepolisian juga membuka kantor Polres dan Polsek sebagai tempat penitipan kendaraan bermotor bagi masyarakat yang balik kampung keluar dari INHIL. Dari Tempilan Indragiri Hilir, Safi Iswardi dan Amran melaporkan.